5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1 Kita belajar di tema 3, kegiatanku, subtema 4, kegiatan malam hari, pembelajaran yang kedua Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Malam ini ayah dan ibu Edo sedang asik membaca Ayah membaca koran, ibu membaca majalah Biasanya saat seperti ini Edo sedang belajar Malam ini Edo tidak seperti biasanya Dia sedang asik latihan memantulkan bola Bola adalah salah satu alat untuk melakukan gerakan memantulkan Perhatikan cara-cara memantulkan bola berikut ini Ini adalah kegiatan Edo waktu sore hari bersama teman-temannya bermain bola Lalu pada malam harinya Edo belajar untuk memantulkan bola Ini adalah cara memantulkan bola Ada beberapa permainan dengan cara memantulkan bola Yang pertama adalah memantulkan bola kepada teman Lalu memantulkan bola ke lantai seperti bermain basket ya adik-adik Lalu memantulkan bola sambil berjalan Apakah adik-adik punya bola? Coba kalian praktekkan kegiatan memantulkan bola Setelah latihan memantulkan bola Edo belajar membuat kalimat Kalimat itu berhubungan dengan kegiatan malam hari Edo membuat kalimat dari kata-kata berikut ini Mari kita bantu Edo untuk membuat kalimat adik-adik Kata yang pertama yang akan dibuat kalimat oleh Edo adalah kata malam Coba adik-adik buat kalimat dengan kata malam Di sini Kak Citra mencontohkan hari sudah malam Lalu kata kedua yang akan dibuat kalimat oleh Edo adalah kata bulan Coba adik-adik buat kalimat dengan kata bulan Di sini contoh dari Kak Citra adalah Di malam hari ada bulan Atau kalian juga bisa membuatnya seperti ini Bulan bersinar di malam hari Kata yang ketiga adalah bintang Di sini Kak Citra mencontohkan bintang di langit sangat indah Apakah adik-adik bisa membuat kalimat yang lain dengan kata bintang? Adik-adik pasti bisa ya Karena kalian adalah anak-anak yang hebat Kata berikutnya adalah gelap Coba adik-adik buat kalimat dengan kata gelap Ya malam itu gelap Atau adik-adik bisa membuat kalimat yang lainnya Kata berikutnya adik-adik yang akan dibuat kalimat oleh Edo adalah kata terbenam Wah terbenam itu berhubungan dengan matahari adik-adik Berarti di sini Kak Citra bisa buat seperti ini Matahari sudah terbenam Kata yang berikutnya adalah terpejam Yang terpejam itu apa ya adik-adik? Yang terpejam itu kan mata ya Berarti di sini bisa dicontohkan kalimatnya Mataku terpejam Nah itu tadi adik-adik Kita sudah membuat kalimat dari kata-kata yang tersedia Yang berhubungan dengan malam hari Adik-adik demikian tadi nih video pembelajaran dari Kak Citra Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax